Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu lagi di Shihab Shihab edisi Ramadan Seperti biasa saya Nana Najwa bersama dengan Abi Quresh Shihab Abi di topik yang ini Nana mau bahas soal hidup sederhana Anjuran agama yang rasanya Kalau lagi bulan Ramadan, bulan puasa itu agak sulit Karena kita selalu kemudian punya keinginan yang berlebih-lebihan Setiap kali buka maunya semua dibeli Menjelang Idul Fitri, wah harus baju baru dan sebagainya Bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini Justru untuk mengingat anjuran agama yang hidup sederhana itu Abi Quresh Itu dimana-mana begitu Kalau bulan puasa, makanannya berlebih dan sebagainya Itu ada seorang filosof di Mesir, Allahyarham Dia bilang itulah sogokan nafsu Kepada orang yang berpuasa, disogok dia Yang nyogok setan? Setan, nafsu yang sogok dia Kepingin ini, kepingin itu, kepingin itu Semua sudah ada padahal dia tidak membutuhkan Sama dengan orang yang disogok Terima segalanya padahal sebenarnya dia tidak butuhkan Dia kaya raya Jadi itu harus diingat, nafsu lagi menyogok kita ya? Itu nafsu menyogok, tidak apa-apa lah kamu lapar dulu Nanti balas dendam di ini Itu kata Abbas al-Aqad Hebat sekali Oke, kita kembali Agama menganjurkan kesederhanaan Apa itu kesederhanaan? Bukan berarti berkurang Kesederhanaan itu tidak berlebih dan tidak juga berkurang Anjuran agama untuk sederhana atau hidup sederhana Ini mencakup segala aspek kehidupan Jalan pun dianjurkan sederhana Waksud fi masyikah Jalan apa maksudnya? Berjalan Sederhana lah kamu dalam berjalan Diingatkan kakimu tidak mampu menembus tanah Kepalamu tidak mampu menjangkau lagit Jalan sederhana Jadi berjalan sederhana Segas dan ini Jangan sambong Tapi jangan juga Gini Satu orang dilihat oleh Serina Umar Jalannya begitu Mau menunjukkan Dia apa namanya Ulama beragama Hei anak muda Bangkit Saya tidak senang kamu berjalan seperti ini Makanan juga begitu Pakaian juga begitu Jadi dia tidak melarang kita memakai yang bagus Pakai yang bagus Bahkan ada peringatan Nabi Bahwa Tuhan senang melihat hambanya Yang menunjukkan kepada orang lain nikmat Tuhan yang diperolehnya Anda bisa memakai pakaian yang indah Pakai pakaian yang indah Allah senang kalau kita menunjukkan Ada orang yang pelit terhadap dirinya Oh itu salah Tunjukkan Di Quran teras Wa'amma binia amati rabbika fahadith Nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu Sampaikan pada orang Saya dapat ini Saya dapat ini Bisa dalam bentuk ucapan Bisa dalam bentuk tindakan Ya kan Tetapi jangan berlebih Nah ini yang susah Ukurannya itu Nah ukurannya bisa Ukuran Masyarakat setempat Ya kan Oke Bisa juga ukuran itu Kondisi yang dihadapi Ada orang kaya Dia mau pergi Pesta Pakailah pakaian yang indah Kalau bisa seindah mungkin Itu sederhana buat ukurannya Tetapi kalau dia miskin Dia pakai pakaian yang indah Sesuai ukurannya Nah Karena itu Jangan pakai emas dan berlian Anda Di tengah orang-orang miskin Itu bukan tempatnya Tetapi Hidangkanlah makanan yang enak-enak Dan beragam Ketika ngundang Makan Tetapi ketika Makan bersama keluarga Masalah sesuai kebutuhan Dan sesuai selera Anda Jangan Anda mampu Makan yang enak Tidak Sudah lah Saya tidak usah makan enak Mau hidup sederhana Itu bukan hidup sederhana Pelit terhadap diri sendiri dan keluarga Terhadap sendiri Silahkan Itu masih tetap dalam konteks hidup sederhana Sesuai dengan kondisi Kalau sekarang Ketika situasi sedang susah Karena pandemi ini Dimana Banyak sekali orang yang Hidupnya jauh dari berkecukupan Buat mereka yang Yang masih bisa menikmati Itu juga berarti Harus melihat kondisi Harus menjaga situasi Harus melihat kondisi Harus jaga perasaan orang di samping Dan salah satu yang dianjurkan Itulah sekarang Dan yang lebih dianjurkan Berbagilah Berbagilah Habi ingin berkata begini Ada orang-orang kaya Masak hari ini Dua atau tiga makanan Besok masak lagi Kan itu berlebih Kalau tidak bisa dibagikan pada hari pertama Hari kedua bagikanlah Kepada yang lain Supaya tidak mau bazir Kita ini Itu ada penelitian Tentang Tentang pemborosan Yang dilakukan oleh umat Islam Di bulan puasa Itu kalau tidak boros Bisa memberi makan Jutaan orang Iya Kita mau hidup sederhana Kita mau hidup sederhana Beragama pun Jangan berlebih Maksudnya? Mau sholat, maghrib, empat rakaat Lebih enggak? Lebih Cuma tiga Kalau habis itu sholat sunnah boleh Kalau habis itu sholat sunnah boleh Jangan kurangi dari tiga Jangan melampaui batas Pelampauan batas itu Ada dua macam Ada pelampauan batas pada kadar Ada pelampauan batas akibat objek Melampaui batas kadar Kalau Anda memberikan untuk pakaian seorang anak 10 meter Orang yang dibutuhkan Itu pelampauan batas pada kadar Pelampauan batas Kalau Anda memberikan anak Atau jangan di anak Kita ambil contoh yang lain Memberikan Ulama Senjata Itu Tamsir Dia enggak bisa gunakan Jadi kita harus hidup sederhana Lihat objeknya Ini siapa? Berapa kadar yang dia butuhkan? Jangan berlebih Jangan berkurang Itu sederhana Tidak berlebih Tidak berkurang Jadi yang mau buka puasa Kita sebentar lagi buka puasa Ingat Secukupnya saja Kalau ada berlebih Kirim ke yang lain Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton